Karangtaruna diharapkan menjadi agen perubahan dalam setiap pembangunan untuk menjadi figur yang tulus dan jujur sehingga memberi kontribusi luar biasa dalam pembangunan bangsa serta senantiasa mengedepankan etika dan pengabdian yang tulus. Demikian ditegaskan Ketua Karangtaruna Bali Putu Supadmerudana yang akrab di Sapa PSR saat melepas jalan sehat, bersih dan bersama 2018 Karangtaruna menyamu beraya di kawasan Renon. Lebih lanjut Putu Supadmerudana menyatakan pihaknya ingin merevitalisasi semangat pemuda khususnya Karangtaruna di Provinsi Bali. Banyak kontribusi yang telah diberikan melalui kegiatan sosial, pendampingan termasuk dalam bencana. Namun Putu Supadmerudana yang dikenal dengan Putu Padme ingin membangun kembali semangat kebersamaan melalui jalan sehat, jalan bersih dan jalan bersama 2018. Anggota DPR RI ini menegaskan pihaknya berkeinginan generasi muda menjadi agen di depan membangun masyarakat sehat. Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga sehingga bangsa Indonesia dapat meraih prestasi di berbagai kegiatan olahraga. Generasi muda harus nantiasa menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan Bali sebagai destinasi utama dan bersih. Diharapkan semangat bersih harus terbangun dalam fisik dan batin sehingga pihaknya mendorong generasi muda menjadi agen perubahan dalam menjadi figur tulus, jujur dan berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Kedepan akan kita bangun semangat menyamu beraya ini di Bali dan ini filosofi kearifan lokal yang luar biasa. Yang patut kita gaungkan ke seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia bahwa kekerabatan dalam keluarga di Bali itu begitu luar biasa. Nah inilah momentum yang kita pikir harus kita bangun dan tentu karang tarona harus akan selalu berada di depan. Dan kita selalu mendorong generasi muda, generasi milenial, kayaknya kalau tidak terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, kegiatan bersih-bersih, kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sehat itu kayaknya belum keren. Makanya anak-anak muda sekarang kita berharap juga berbagai aktivitas olahraga, kegiatan bersih-bersih, kegiatan kebersamaan menyamu beraya, dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk kesetaraan bagi kaum disabilitas itu juga penting. Kadis Sosial Provinsi Bali Nyoman Wenten menyatakan digelarnya Jalan Sehat oleh Karang Taruna Bali merupakan momentum tepat terlebih dalam menyongsong Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Mengingat Karang Taruna identik dengan pemuda sebagi tulang punggung dan generasi penerus bangsa. Karang Taruna Seprepensi Bali hadir di tempat ini dalam upaya untuk ikut melakukan gerakan bersih-bersih untuk menjaga kelesaian Bali ini saya sambut sangat baik sekali. Ketua Panitia Jalan Sehat, Bersih, dan Bersama 2018 Karang Taruna Provinsi Bali Ketut Rana mengatakan kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Karang Taruna ke-58 dan puncak bulan bak di Karang Taruna serta membangkitkan jiwa dan semangat generasi muda melalui momentum Sumpah Pemuda. Sebelumnya telah digelar kegiatan sosial penyerahan sembako di Karangasem. Ketut Rana menyatakan pengurus Karang Taruna Bali Kabupaten Kota Sebali hingga tingkat kecamatan dan desa berharap Ketua Karang Taruna Bali Putus Supad Merudana agar dapat melanjutkan kembali pengabdiannya menjembatani aspirasi masyarakat Bali di DPR RI. Kami pengurus Karang Taruna Bali, pengurus Karang Taruna Kabupaten, pengurus Karang Taruna Kecamatan, pengurus Karang Taruna Desa dan Kelurahan ingin-ingin sekali Putus Supad Merudana bisa kembali mengabdikan diri untuk membawakan aspirasi masyarakat Bali khususnya kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilakukan oleh beliau bersama kami di pengurus Karang Taruna Provinsi Bali. Jalan Sehat, Bersih dan Bersama 2018 Karang Taruna Bali menyama beraya yang diikuti sekitar 500 peserta dan memperbutkan puluhan hadiah utama dan ratusan hadiah menarik lainnya. Sufiatna Bali TV